Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa upaya pemandaman api di Gunung Bromo masih dilakukan petugas gabungan. Namun dampak dari meluasnya api ini mulai dirasakan oleh warga yaitu krisis air, dikarenakan pipa air meleleh karena kebakaran. Dampak dari kebakaran Bromo kini-kini dirasakan warga. Ratusan kepala keluarga di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo saat ini mengalami krisis air bersih. Total ada lima desa yang terdampak, diantaranya adalah desa Ngadisari, Ngadas, Cetak, Wonotoro, dan Ngadirjo, kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Berkurang Pak, soalnya kan rumput-rumput kan sudah tidak ada, terus kayaknya para lawn yang di sana kan sudah kebakar. Kalau nyari air ya di Tandon sini sudah yang disediakan sama desa. Kalau nggak rabet di sini ya susah mau nyari di mana, nggak ada tempat lain lagi. Banyak yang nggak ngalir. Karak-karak apa itu Pak? Ya karak-karak terbakar ini, mungkin pipanya kan sebagian para lawn. Ya terbakar kemungkinan besar gitu. Berapa lama udah agak susah nyari air ini? Ya hampir 10 harian lah. 10 harian, ya. Saat ini warga belum bisa mengganti pipa air yang hangus terbakar. Warga khawatir, di lokasi sumber air masih terdapat bara api. Sementara itu, petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BNPB, BPBD, TNI Polri, serta relawan berusaha memadamkan api di kawasan Jemplang Malang. Titik api mulai meluas, dan kini terpantau ada di kawasan Desa Jemplang dan juga Gunung Keciri. Guna memadamkan dua titik api tersebut, petugas pun mengerahkan tiga regu. Tim Liputan, AINUS melaporkan.